Intro Welcome to the GP Goshi Papaji Channel Oke GP lovers sebelum lanjutkan video ini Jangan lupa terlebih dahulu Seperti biasa like, share, komen, subscribe Dan bunyikan tanda loncengnya Agar kalian tak tertinggalan berita artis kabar artis Yang terbaru dari kami di GP Goshi Papaji Channel Intro Puluhan tahun berlalu Ini potret terbaru di Qi Cheng Pemeran Kera Sakti Setiap mendengar kata Kera Sakti Yang terbesit di pikiran sudah pasti tentang sekor kera bernama Sun Gokong Yang membantu Biksu Tong mencari kitab suci Ya Kera Sakti adalah salah satu serial TV Yang mewarnai masa kecil generasi 90an Serial TV tersebut punya judul resmi yakni Journey to the West Karakter Sun Gokong digambarkan sebagai kera yang jahil Namun juga hebat karena selalu berhasil melindungi Biksu Tong Dari godaan makhluk ke jahat Hingga kini puluhan tahun telah berlalu Sejak pertama kali serial TV ini tayang di tanah air Namun ceritanya yang seru membuat serial tersebut sulit untuk dilupakan Khususnya Sun Gokong yang menyita perhatian karena tingkahnya yang koca Dibalik kesuksesan Journey to the West Ada di Qi Cheng yang rela didandani dengan kumpulan bulu di tubuhnya Selain itu namanya yang kini tenar pun harus iarai Dengan susah payah Dilansir dari Liputan6.com dari Cina Press Sabtu 8 Juni 2019 Sebelum terjun ke industri hiburan Diki Cheng sering dipukuli oleh ayahnya sendiri Profil Diki Cheng Diki menceritakan bahwa ayahnya kerap memukul dan menandangnya Hingga ia kesulitan bernafas Untungnya mimpi buruknya itu berakhir sejak kedua orang tuanya memutuskan bercerai Beberapa waktu setelah percaraan kedua orang tuanya Diki Cheng menjajal bakatnya di dunia acting Sebelum terkenal menjadi keras hati Diki Cheng sebelumnya bermain dalam beberapa serial TV Seperti Wong Fai Hung Red Toon The Kung Fu Scholar Dan The Budi Gang Pria kelahiran Shanghai 8 Februari 1965 ini tak hanya bergelut di dunia acting Pasalnya Diki juga berprofesi sebagai seorang penyanyi Dia telah menikah dengan aktris Zhang Qian alias Jess Zhang pada 2007 silam Diki Cheng kini memutuskan untuk pensiun dari industri hiburan Keputusan itu ia ambil lantaran dirinya ingin berkontribusi di kegiatan sosial Sebagai seorang relawan Meski sudah jarang menghiasi layar TV Diki masih cukup aktif berjejaring sosial melalui akun Instagram pribadinya Ad Diki Selangkapnya Berikut beberapa potret terbaru Diki Cheng Si Kera Sakti yang telah Liputan 6.com himpun Dari berbagai sumber Jumat 7 Juni 2019 Diki Cheng saat mengunjungi sebuah rumah sakit di Beijing Sedikit fakta lagu tema Kera Sakti Juga dinyanyikan oleh Diki Cheng Juga dinyanyikan oleh Diki Cheng